Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita David ajara seperti biasa di channel kita ini akan membahas berbagai macam tutorial Android dan tentang seputar YouTube dan juga tentang kebijakan pemerintah sebelum kita lanjut ke videonya ada baiknya untuk kalian subscribe channel ini kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita ya oke sekarang kita akan lanjut ke tutorialnya yang perlu Sohib ketahui soal chip KTP elektronik chip KTP elektronik adalah kartu pintar berbasis mikro prosesor yang kedua memiliki antarmuka near contact atau contact place yang ketiga memiliki metode pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan reader atau writer kerahasiaan data tanda tangan digital di KTP elektronik yang keempat antarmuka chip KTP elektronik memenuhi standar ISO 14443 A atau 14443 B yang kelima chip menyimpan biodata tanda tangan pas foto dan dua data sidik jari yang keenam data pada chip hanya bisa dibaca dengan menggunakan care reader dan harus dengan persetujuan di disdukcapil untuk melakukannya ya jadi tidak boleh sembarangan untuk melakukan ataupun pengecekan chip pada KTP elektronik nah cukup sampai disini aja ya untuk penjelasannya jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini ya kalian dan nyalakan loncengnya juga bagi kalian yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungan kalian